Sederlalun Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali mengeluarkan imbauan tentang penghentian penerbangan bagi semua maskapai saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar. Imbauan ini disampaikan Mawardi Ali pada acara konferensi pers di kediamannya di Gampung Menasah Baru, Kecamatan Inginjaya, Aceh Besar, Jumat sore. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bupati Aceh Besar dalam rangka pelaksanaan dan pendagakan syarat Islam di Kabupaten Aceh Besar, Kita mengimbau kepada pihak Bandara Sultan Iskandar Muda, kepada seluruh Ireland untuk menghentikan sejenak penerbangan, baik take off maupun landing pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya pertama Idul Fitri dan Hari Raya pertama Idul Adha untuk selanjutnya melaksanakan salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha, baik itu di bandara maupun di tempat masing-masing. Nah ini kita lakukan adalah dalam rangka membesarkan syiar Islam, menegakkan syariat Islam, karena di pihak bandara banyak sekali yang mengelukkan bahwa yang pertama, Pak ini tidak ada bedanya bandara kita di Aceh dengan bandara kita yang ada di tempat lainnya. Masa pada hari yang cukup sakral, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, kita masih aung-aung pesawatnya. Jadi ini untuk menghormati ini, tolong Bapak buat surat edaran, keluarkan surat edaran. Kemudian juga ini adalah usulan ini dari berbagai komunitas bandara, sama seperti kemarin datang ke saya dengan Bapak Kanwil, Kemengkumham, menyadakan, Pak saya sudah 8 tahun puasa dengan pusyuk, tapi ingin sekali salat Idul Fitri, di Hari Raya Idul Fitri saya menangis, Pak ketak ketuk, ketak ketuk, masih takut, takut gitu. Padahal saya ingin bersama orang lain takbiran di Hari Raya Idul Fitri juga di Hari Raya Idul Fitri juga. Yang begitu menggema, tapi dengan ada suara pesawat, saya begitu kusuk lagi di daerah secara Islam ini, kalau ini bisa dihentikan sebentar. Makanya kita buat surat edaran kepada Bandara Sultan Iskandar Muda, kepada Airline semuanya, kita tembuskan kepada PLT Gubernur, kepada DPRA, kepada Kangwil, Kemengkumham, dan juga PRA Airnaf, dan semua komunitas bandara untuk menghormatilah. Pak Bupati, apakah memang dalam himbauan itu memang benar-benar meminta tidak ada penerbangan sama sekali, mulai dari pukul 9-0 sampai dengan pukul 12 siang, seperti Hari Raya Idul Fitri di Bali atau tetap ada penerbangan? Iya, dalam himbauan kita seperti itu. Dalam himbauan kita dari pagi, dari jam malam sampai jam 12 siang, itu memang tidak ada kegiatan apapun. Ya, untuk menghormatilah. Tapi ini juga kita melakukan himbauan, tapi tentu ini nanti akan ditengkapi oleh pihak Bandara, pihak Kasapura bersama seluruh komodicinya yang ada di Bandara, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, seperti kita himbau kemarin Pak Pamukkari untuk memakai hijau. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya secara jelas itu. Kalau secara pribadi, saya hargain apa yang menjadi himbauan ini karena saya hormatin ini dengan kekhususannya aja, dengan penerapan syariah, hanya untuk penerapan yang tadi dibilang. Kan yang tadi saya bilang, kenapa suratnya Pak Pamukkari untuk memakai hijau ini? Ya, karena ketidaktauan rasional di Bandara Bupati, seperti apa yang menjadi ini. Karena yang tadi dibilang, penerbangan yang pertama jam 6 Malayu, kedua Garuda yang jam 7, dan juga orang sholat. Tadi kan intinya keluhan orang yang jinas di Bandara dari Kemenkungan itu selama 8 tahun dia nggak bisa sholat di Bula Adha. Ya, mungkin merasa Pak Pamukkari, waduh, saya merasa bersalah juga nih kalau nggak memudahkan orang untuk melakukan sholat gitu kan. Kan ini aja tuh, mulia aja yang tadi saya bilang. Nah, dari sisi saya secara operasional nanti yang tadi saya bilang, saya akan kaji seperti apa, terus eksesnya supaya seminim mungkin yang tadi saya bilang. Bukan-bukan, tutup Bandara nggak ada. Nggak, orang kan yang lewat, terbang kan, bukan yang mendarat aja. Jadi, ada yang kita layanin yang memang ini gitu. Nah, itu yang menjadi ini. Kalau secara ini, saya akan dukung dan akan saya kaji. Minimal Senin atau Selasa udah kita bisa seperti apa. Karena saya harus konsultasi dengan otoritas Bandara, Airline, terus kantor pusat, segala macem. Itu inilah. Saya yakin insya Allah akan semua bisa termenuh apa yang menjadi harapan ini. Dan masyarakat nggak sampai terdampak yang tadi dibilang, nggak bisa pergi nih dari Aceh. Dari Aceh Besar, Budi Fatria, Serambion TV.